Kalau dengan pemerintah, nanti masih ada janjian bahwa ini boleh dipublikasikan oleh pemerintah. Yang pertama, diakui bahwa Sri Sultan itu selain beliau itu sebagai raja, beliau juga sebagai gubernur. Ini salah satu keistimewaan beliau. Yang kedua, beliau pun sangat berkonsentrasi atau berfokus atau peduli terhadap dunia pendidikan. Dan dibuktikan beliau sendiri mendapatkan gelar honoris causa dari dalam maupun luar negeri. Ada enam jumlahnya. Kemudian beliau pun juga menginisiasi adanya Akademi Komunitas. Di mana Akademi Komunitas, kita berharap bahwa orang-orang yang sudah punya keterampilan itu menjadi bagian yang bisa disertifikat. Ketika disertifikat itu kemudian ada ijazahnya, mereka pun juga bisa dihargai tidak sekedar kemudian dari sisi seninya, tapi bagaimana kemudian ada penghargaan dari siapapun yang menggunakan sesuai dengan standar yang memang sudah menjadi bagian kesepakatan. Itu baru satu. Ada lagi. Jadi menguruskan dalam itu kan, jadi kaitan dengan Anu ya. Yang lain juga beliau ini merupakan, kalau dari sisi kami ya, kami melihatnya beliau visioner di dalam pengembangan ekonomi melalui desa. Sehingga membangun dari pinggiran, ini juga merupakan ide dari beliau. Bagaimana kemudian dengan dana keistimewaan ini kita ada BKK kepada kalurahan-kalurahan. Harapannya apa? Potensi ekonomi dari kalurahan itu, itu bisa kemudian dimunculkan. Selain itu yang terakhir, dari sisi kepemimpinan beliau bijak dan juga sangat visioner, sangat apa ya, kalau boleh saya matur, hamangku, hamengku, hamengkoni. Ini juga harus diakui. Karena beliau sangat bersabar, sebelum disahkan undang-undang keistimewaan, beliau sangat bijak, tidak kemudian menimbulkan suatu bentuk kegaduan apapun di pemerintah daerah maupun dengan pemerintah pusat, dan akhirnya semua bisa clear. Nah, ini pemimpinan-pemimpinan beliau, ini menurut kami sangat bijak. Untuk kedalaman terkait BKK kalurahan yang tadi Pak sampaikan, ada juga dibahas di podcast kita ya Pak? Nanti kita podcast kaitan dengan BKK pada kalurahan. Kami berharap, ongo, sahabat istimewa silahkan, Mersani. Apalagi itu nanti podcastnya juga kita upload di Youtube, sehingga kapanpun bisa dilihat oleh masyarakat di Yogyakarta. Oke, jangan lupa saksikan juga ya, kapanpun di Youtube Pandaduka Istimewan, banyak sekali informasi yang bisa didapat dari media sosial kami, terus ikuti, subscribe, dan follow. Baik Bapak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Priscila Jati, kenapa kok namanya Pani Radio, kalau boleh tahu asal katanya dari bahasa apa ya? Ya, Mbak Priscila ya, jadi Pani Radio Keistimewan ini memang menjadi bagian lembaga baru yang dibentuk dengan perga nomor 1 tahun 2018. Pani Radio ini sendiri sebenarnya ada pertama kali ini dari pemerintahan Ngarso Dalam yang ke-9. Jadi pada waktu pemerintahan Ngarso Dalam yang ke-9, ada Sultan, ada Pepateh, nah kemudian dimunculkanlah adanya jawatan, atau bagian yang namanya Pani Radio. Pani Radio itu Pani Radio, Pani itu tangan, Radio itu pemerintah, jadi tangannya pemerintah. Kemudian dari Ngarso Dalam yang ke-9, dulu membentuk ada 7 Pani Radio. Jadi ada Pani Radio yang berkaitan dengan Pani Tran, itu berkaitan dengan Keseketariatan. Kemudian ada Pani Radio yang berkaitan dengan Ayahan, Ayahan Umum, itu berkaitan dengan pelayanan umum. Kemudian juga ada Pani Radio yang berkaitan dengan Ekonomi. Kemudian ada Pani Radio yang berkaitan dengan Wiyoto Projo, Wiyoto Projo itu tentang pendidikan dan kebudayaan. Kemudian juga ada Pani Radio yang berkaitan dengan Rancono Pancarworo. Jadi Rancono itu perencana, karena Pancarworo itu merupakan propaganda. Jadi kalau Mbak Vita dihubungkan antar lembaga, publikasinya Pani Radio, nah semacam itu. Kemudian juga ada yang berkaitan dengan Pani Radio Pariarto, yang berkaitan dengan keuangan. Dan juga ada satu lagi Pani Radio yang ngurusi tentang pekerjaan umum. Jadi pelayanan umum, itu juga bukan Ayahan Umum, tapi itu merupakan bagian yang salah satunya berkaitan dengan pekerjaan umum. Itu ada juga di Pani Radio. Jadi ada tujuh Pani Radio ketika itu. Nah, di dalam perkembangannya, kemudian Pani Radio ini dibentuk dengan Perdais nomor 1 tahun 2018 tadi. Yang mempunyai ketugasan, satu, kaitannya dengan bagaimana perencanaan pengendalian keistimewaan. Kemudian bagaimana, kemudian apa, mewujudkan atau kemudian mengurusi atau menyiapkan bahan urusan keistimewaan. Kemudian yang terakhir, bagaimana tentang pengkoordinasian berkaitan dengan urusan keistimewaan. Tugas dari Pani Radio keistimewaan. Demikian, Mbak Wita. Itu tadi penjelasannya terkait dengan Pani Radio, setting istimewanya ya Bapak, itu hanya sesuatu-satunya di dunia ini Pak. Tidak ada sesuatu yang cabang di provinsi lainnya. Tidak ada temannya, sehingga Pani Radio keistimewaan itu mencari mitra. Mencari teman di berbagai macam tempat. Dengan harapan tentu saja ya bisa bersinergi dan bisa bekerja sama. Yang pada akhirnya nanti harapannya ya kalau kita karena kaitan dengan tuntutan kesejahteraan masyarakat, bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa diwujudkan dengan kegiatan-kegiatan yang kemudian dikoordinasikan salah satunya oleh Pak Nina Jogak Istimewa. Kalau potensinya itu wisata ya sudah, wisata itu diwujudkan. Di situ kan wisata itu ada, roh budaya pun juga nanti bisa masuk.